Assalamualaikum Bunda di rumah Jumpa lagi ya di channel resep Bunda Tika Kali ini saya akan membuat tumis buncis telur Yang tentunya super praktis ala Bunda Tika Seperti biasa ya bun, sebelum ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep Bunda Tika Dan buat para bunda di rumah yang mendapatkan notifikasi resep terbaru Silahkan klik nombang loncengnya ya bun Sekarang kita lanjut aja ke bahan-bahannya Untuk bahan-bahannya disini saya sudah siapkan 200 gram buncis yang sudah saya cuci bersih Kemudian disini saya pakai 2 butir telur ayam Karena saya suka banyak telurnya jadi saya pakai 2 Kalau boleh juga pakai 1 butir aja ya Disini untuk bumbu-bumbunya 3 siung bawang merah 2 siung bawang putih 1 buah tomat 3 buah cabai merah Atau cabai rawit Kemudian cabai merah besar 1 biji Kalau suka pedas cabai rawitnya boleh ditambah Kemudian disini ada 1 sendok makan saus tiram Garam dan gula secukupnya Jadi nanti kita pakai sedikit aja untuk garamnya Karena udah pakai saus tiram Kemudian disini ada setengah sendok teh merica bubuk Air secukupnya Dan yang terakhir yaitu minyak goreng secukupnya Nah itu tadi ya bun bahan-bahannya Untuk lebih jelasnya bahan-bahannya bisa dilihat di deskripsi dari video ini Ada di bagian bawah ya bun Sekarang kita lanjut aja ke cara pembuatannya Langkah yang pertama kita akan iris serong buncisnya Jadi kita iris serong seperti ini ya Kita iris-iris Kalau suka irisan panjang-panjang boleh Tapi disini saya akan iris serong tipis seperti ini Oh iya bunda di rumah Jangan lupa subscribe dulu ya Channel Reset Bunda Tika Bagi yang udah subscribe Terima kasih banyak Kita lakukan sampai selesai ya Nah ini buncisnya hampir selesai Saya potong-potong Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu ya Kita lanjut Potong-potong bumbunya Jadi bumbunya disini saya potong-potong aja Atau saya iris-iris tipis Terdiri dari bawang merah Bawang putih Cabai rawit Cabai merah besar Dan Tomat Kita iris tipis aja Jadi ini sangat praktis Dan dijamin kalau lagi buru-buru Cocok banget ini buat sarapan pagi ya Setelah itu kita iris tipis cabai rawitnya Jadi potong kecil-kecil aja Kalau ada yang punya anak kecil Nggak usah pakai cabai rawit Pakai cabai merah besar aja Supaya nggak pedas Kemudian Cabai merah besar Dan yang terakhir yaitu Tomat Nah ini udah selesai Sekarang kita akan panaskan minyak goreng Jadi sekarang waktunya kita akan menumis ya Kita tambahkan 1-2 sendok makan Minyak goreng Ini minyaknya udah panas Sekarang kita tumis ya Bumbunya Disini saya tumis terlebih dahulu Bawang merah dan bawang putih Serta cabainya Kalau udah setengah mateng baru tomatnya saya mangkukkan Sekarang kita masukkan tomatnya Kita tumis lagi sampai layu Sekarang kita masukkan buncisnya ya Jadi karena tadi buncisnya sebelum potong-potong Sudah saya cuci Jadi nggak perlu saya cuci lagi Kemudian kita tambahkan Sedikit air Kemudian kita tambahkan Merica bubuk Saus tiram Kemudian Gula Jadi untuk garamnya nanti aja Kalau Sudah Semua bahan masuk Sama telur-telurnya Baru kita tes Baru kita tambahkan Sedikit garam Jadi karena ini sudah pakai saus tiram Rasanya itu sudah Agak asin ya Sekarang kita tunggu Buncisnya Setengah mateng Nah sekarang Kita akan Kocok terlebih dahulu telurnya ya Kita akan kocok telurnya Kita tambahkan sedikit garam Sedikit aja garamnya Kemudian di Buncisnya saya akan sisihkan di bagian sebelahnya Karena bagian sebelahnya akan saya kasih kocok kean telur Jadi enggak usah Tambahkan minyak lagi Kita masukkan aja Seperti ini Kita biarkan terlebih dahulu Jadi enggak usah diorak-arik dulu Sekarang kita orak-arik ya Telurnya Kita pakai api kecil aja Setelah jadi telur orak-ariknya Kita campur dengan buncisnya Seperti ini Sekarang kita tes rasa terlebih dahulu Nah ini kurang asin sedikit Jadi saya akan tambahkan Sedikit garam Kemudian saya tumis-tumis lagi sebentar Lalu kita matikan apinya ya Atau kompornya Sekarang kita sajikan Jadi ini praktis banget Sudah jadi Dan rasanya itu Sangat enak Kalau suka agak berkuah Boleh tambahkan air Agak banyak Disini saya kering aja Seperti ini Ini cocok banget untuk menu Sarapan pagi Nah ini dia bunda hasilnya Nah ini dia bunda hasilnya Tumis buncis telur Tumis buncis telur Yang super praktis Alah bunda Tika ya Silahkan dicoba resepnya di rumah Semoga resep ini bisa bermanfaat Jangan lupa subscribe channel resep bunda Tika Saya tunggu like dan komennya Bunda di rumah Kalau video ini bermanfaat Silahkan di share ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum